CKT48 Akhirnya showroom ya bun Rindu betul saya kata kak Alkart Iya nih Akhirnya showroom ya Hal ini ngapain aja ya kalian Ini banyak deh yang new visitor gitu Tulisannya di aku Siapa aku dong katanya Fahri Yois Hai Fahri Yois New visitor Ada juga Robin Sin Semangat Jaga kesehatan selalu Thank you Robin New visitor Sekolah katanya kerja UTS Kuliah WFH PTS Rebahan Lembul nyiapin bahan rapat besok Semangat Abis nugas katanya Semangat ya Jangan spam Gak apa-apa Santai aja Di lainan showroom Aku lagi di luar Ya maaf ya Deva Mungkin Waktunya Kita lagi tidak pas Salam dari Tasik Kata kakak Gilang 04 New visitor juga nih Hai Tasik Salam balik Radika New visitor juga Halo Semoga kali ini disapa Shani Kak Aris Hai Kak Aris Ini disapa Disapa Wow banyak banget Komennya Cici showroom Aku lagi kuis Wow Kuisnya malem-malem Kayak gini Udah jam 9 Semangat ya Tadi udah makan Makan Apa sih Itu Ayam cepat saji Tadi beli waktu jalan pulang Jadi Sekalian Apa Kayak Drive through gitu Sambil rumah Makan deh Spil darah Shani Hehehe Single baru Jk48 Penasaran ya Sama Aku juga Penasaran Menurut kalian Lagu Darah Shani Gimana guys Ya Mungkin kan Udah denger Versi AKB48 Gitu Jadi Menurut kalian Seperti apa Aku pengen Lihat Gimana sih Tanggapan Orang-orang Belum denger Ih dengerin dong Katanya bagus banget Kata Anda maulah Oh ya Bagus ya Bagus nih Apanya nih Gitu Misal Lirik Bukan lirik sih Karena lirik kan Mungkin ada yang gak Bisa Misal dari musiknya kah Atau Kayak Apanya Jenrenya kah Atau apanya Gitu Bagus Keren Lirik sih Menurut aku juga Karena Beda Dari yang biasanya Instrumennya Cakep banget Katanya Kebetulan Suka J-pop Iya betul sih Aku juga Suka Apa Instrumennya Padat sih Emang Instrumennya padat Tapi Walaupun padat Juga tetep Enak Didenger Karena kan Kadang ada Lagu tuh Instrumennya padat Tapi Didengerin juga Kurang enak Tapi Kalau Darah Shinai ini Enak gitu Didenger Menunggu versi Apalagi ada Apalagi ada Ngerapnya Jadi itu Mungkin Sebetulnya Bukan Ngerap Cuman Lebih kayak Monolog Gitu Jadi Selain Instrumennya Tapi lagunya Juga Unik banget Karena Jarang kan Lagu itu Di tengah-tengahnya Ada monolognya Dan Di lagu ini tuh Ada monolognya Itu lucu banget Lucunya tuh Maksud Dalam artian Unik ya Judulnya Apa ya Tadi Judulnya Darah Shinai Aishitakata Intronya Keren sih Katanya Tris Iya Aku juga Intronya Suka Karena Dari intro aja Udah keliatan Kayak Wow Gitu Unik Katanya Iya Betul Unik Betul Kario Nanti Kalo udah Rilis Jangan lupa Di Dengerin Dan di Streaming Semoga Kalian suka Aku seneng sih Karena Akhirnya JKT48 Bisa Rilis Single Lagi Setelah Setahun Gitu Jadi ya Semoga Single yang baru Ini Bisa Dinikmatin Sama kalian Dan kaliannya Suka Amin Disitu Hujan Gak Kata Rizki Nugro Enggak Enggak Hujan Tadi Hujan Sebentar Tapi Enggak Enggak Banget Dengerin Bareng Aja Sen Disini Yang versi EKB 40 Oke Nanti Kenal Ini Gak Kenal Copy Gak Sih Terasin Naik 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 Oh, oke. Shani udah nonton IGTVnya Tety Tasya. Udah dong. Sedih ya. Dia tapi emang pinter sih kalo bikin kayak gitu. Katanya Bubur Mutiara nanya kemarin kukunya siapa yang patah. Kuku aku sama kuku Gracia patah dua-duanya. Tapi kalo kukunya Gracia bener-bener kukunya udah patah gitu kan. Kalo kuku aku baru patah di ujungnya doang gitu. Jadi yang kalo cewek-cewek pasti ngerti sih kalo kuku itu biasanya suka patah di bagian pojoknya. Itu ngeselin banget. Kok bisa patah nih banyak banget. Ya jadi emang aku juga gak tau sih kenapa bisa patah. Tapi kadang tuh kalo emang kuku aku atau apa emang ya bagian pojoknya itu kurang kuat gitu kan. Jadi emang sering patah sebenernya kalo kuku aku. Jadi kayak udah biasa aja kalo emang kukunya patah. Apalagi kalo emang udah kepanjangan atau gimana pasti dengan sendirinya patah gitu. Jadi gak ngerti kalo ditanya kenapa kukunya patah. Gak tau tiba-tiba patah aja. Itu kan nyisuk sendiri kalo patah iya bener. Apalagi kalo lagi panjangin kuku terus yang patah tuh cuma satu jari gitu. Aduh itu ngeselin banget. Udah kelopos katanya. Enggak. Sumbah aku punya tips buat kalian yang mungkin terutama cewek-cewek yang suka panjangin kuku gitu kan. Biar kukunya gak rapuh itu kalian kasih bawang. Bawang putih. Karena dulu tuh sebetulnya kuku aku tuh rapuh banget dan tipis gitu loh. Terus semenjak itu aku suka kasih bawang terus. Jadi ya sekarang agak kuat. Tim kuku pendek. Wow. Aku gak bisa kalo sampai kuku yang gak ada kukunya gitu. Maksudnya yang bener-bener kuku pendek. Gak bisa. Jadi setidaknya kalo aku harus ada kukunya sedikit. Kenapa suka manjangin kuku sih? Karena kebiasaan dari dulu kali ya. Aku dari dulu gak pernah punya kuku pendek. Maksudnya kuku pendek sih pasti pernah. Karena kan suka dipotong, suka dipotong. Cuman gak pernah sampai yang bener-bener gak ada kukunya gitu loh. Jadi pasti dari dulu aku tuh selalu nyisain kuku sedikit. Ya udah lama-lama tumbuh, lama-lama tumbuh. Kayak gitu terus sampai sekarang. Terus kebetulan dulu tuh aku suka waktu kecil tuh punya kebiasaan suka gigitin kuku kan. Sampai suka dimarahin mamaku maksudnya. Kalo mamaku liat aku lagi gigitin kuku tuh kadang tangannya langsung di... Kayak di... Aku kan kayak disingkirin gitu loh. Namanya juga anak kecil kan pasti suka gigitin kuku kalo lagi iseng, lagi diem. Udah deh, jadi... Mungkin gara-gara itu juga kali ya. Dulu kuku aku udah dirapuh banget. Terus pas makin gede makin gede, ngerasa... Ih sayangnya kukunya kalo gak... Kalo gak dirawat gitu kalo digigitin mulu. Kan lama-lama kayak terkikis gitu kan. Daging kukunya tuh jadi pandek, jadi pandek, jadi pandek, jadi pandek. Udah deh, semudah itu aku kayak cobain-cobain... Kukunya aku panjangin-panjangin gitu. Kalo aku hatinya yang rapuci, kata Evie Howie. Iya... Oh jadi tadi ada yang nanya kukunya... Gimanain sama bawang? Diolesin atau diapain? Ya jadi diolesin bisa atau kalo gak... Di apa ya, kayak ditusuk-tusuk gitu loh ke bawangnya. Jadi sebenernya caranya bisa banyak. Aku juga kurang paham karena waktu itu cuman... Dengar-dengar aja dari orang, dari mama. Jadi yaudah, aku praktekinnya sih seperti itu. Kadang aku oles, kadang aku tusuk-tusukin ke bawangnya gitu. Jadi gak bau bawang katanya. Ya habis itu kan cuci tangan ya tuh. Cik tadi disupirin sama siapa? Tadi pagi aku dijemput sama Ariel. Gemes banget karena kita ada kegiatan terus... Terus Ariel ngechat aku nawarin gitu. Ya udah. Terus nantinya aku kira Ariel sendiri kan. Waktu masuk mobil... Eh ada Eve juga. Dia lagi ulangan. Semangatin tuh Eve lagi ulangan. Si Shani kukunya pernah cantangan gak? Cantangan tuh apa ya? Aku pernah denger tapi gak tau. Iya ada Fran. Di mobil tadi ada Eve. Kok ulangannya di mobil nih katanya? Siapa tadi? Iya kurang tau. Mungkin... Apa? Online kan gitu. Jadi mungkin ngerjainnya bisa dimana aja. Gak tau juga ya. Aku gak ngerti sih kalo sistem sekolah online... Ulangannya kayak gimana. Jadi ya... Mungkin... Bisa dikerjain dimana aja. Mungkin. Kamu gak tau cantangan. Cantangan... Aku pernah denger tapi... Lupa. Gak tau gitu. Pasti aku tau sih cuman... Gak inget aja. Cantangan tuh yang kayak gimana. Cantangan itu kukunya nembus ke daging. Kukunya nembus ke daging tuh gimana ya? Yang kukunya sakit gitu. Aduh aku mau liat di google tapi aku takut nanti gambarnya serem. Cantangan. Takut. 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 Ini gambarnya kayak gimana ya. Aduh. Aduh. Cantangan. Aduh. Serem. Kukunya masuk ke daging. Kenapa bisa masuk ke daging? Ini. Berarti aku gak pernah. Berarti aku gak pernah cantangan. Karena tumbuh. Oh gitu. Pas motong gak rapi. Lalu. Lalu iya. Merebar. Oh iya. Berarti aku gak pernah. Bantesan aku kayak gak punya... Aku tahu... Ada... Cantangan. Cuman... Kayak gak kebayang gitu loh cantangan itu kayak gimana. Tapi dulu aku pernah waktu masih kecil kuku kakinya lepas. Bener-bener satu kukunya sampai daging kukunya. Karena kejepit pintu Kalian pernah gak sih Kukunya lepas gitu Tapi waktu itu Untuk aku bukan kuku jempol Tapi kuku kaki Yang mana ya Dari yang tengah nih kalau gak salah Atau yang Yang dari manis gitu Jadi agak kecil Ngilu ya bun Jadi jangan ngobohin kuku Pokoknya aku pernah deh Kalau kuku sih paling itu doang sih masalahnya Waktu kecil pernah Copot Kok serem katanya Iya karena kejepit pintu Habis kejepit pintu kan biasanya orang tuh Eh maksudnya bukan kejepit pintu Biasanya kalau kesenggol Atau nabrak sesuatu Gitu kaki kita Biasanya kan langsung Otomatis Ini kan Inisiatif diinjek Pakai satu kaki Yang Diinjek Pakai kaki yang satunya Jadi tuh waktu Itu ceritanya Di rumah yang waktu di Jogja Ada pintu taman gitu kan Pintu ke halaman belakang Terus gak tau kenapa Entah kenapa Kakinya kayak Kejepit aja Padahal gak kejepit yang kejepit banget ya Mungkin kayak agak Agak Kegesek dikit Atau agak nyenggol gimana gitu Terus aku otomatis langsung Nginjek kaki aku Pakai kaki yang kiri Itu kan yang kaki kanan tuh yang Yang kesenggol Nah itu aku gak nyadar Kalau kukunya tuh udah Mungkin langsung Lepas apa gimana Udah Aku langsung injek Kaki aku pake Kaki aku yang setelah kiri Dan pas diliat Sudah jeng-jeng Sudah berdarah Tapi bener-bener gak kerasa sama sekali Jadi aku juga bingung Kenapa dia bisa lepas Abis itu sih yang agak Sakit Gitu deh ceritanya Udah Agak ngilu ya bun Ngomongin kuku Nangis gak Enggak deh Udah bukainnya gak nangis Soalnya kaget iya Tapi gak nangis Yang nangis kejur Ganti topik katanya Kenia Iya ganti topik Dulu tuh waktu kecil Aku tuh banyak banget Kejadian-kejadian Yang kayak gitu Yang gak terduga Sering ini Sering itu Sering jatuh Sering apalah Sering itulah Kocok banget deh Waktu aku kecil tuh Banyak banget Cerita-cerita Aneh Gitu Yang jatuh lah Yang inilah Yang apalah Pernah main ujian-ujanan Gak katanya Nui Pernah dong Pernah-pernah Kecilnya Hiperaktif ya Katanya Nui Gak ngerti ya Antara akunya Yang hiperaktif Atau emang Ya Dapet Musibah aja Gitu Tari Tari sering banget Dulu tuh Namanya anak kecil Hiperaktif Pasti semuanya Hiperaktif Gak sih Cuman ya Aneh aja Karena Sering Anak kecil kan Emang sukanya Aneh Iya Biasalah Ada yang nanya Cisani Bibirnya pernah Kecapit Keong Gak Kata Ferata Enggak Enggak pernah Emang kalian pernah Pernah ambil Buah dari Pohon orang Gak Kata Hussein Lupa Mungkin Waktu lagi Main sepeda Bareng-bareng Sama temen Atau gimana Itu pasti Pernah sih Kayaknya Pernah Pernah main Kesawa gak Cik Pernah Soalnya dulu tuh Rumah Saudara aku Yang Dari Mama Itu Ya gimana ya Kayak Masih Asli Gitu loh Jadi Banyak Sawah Tapi aku Gak pernah Main sawah Sampai Kotor-kotoran Gitu Gak tau ya Cuman main aja Kesawa Ngeliat Pemandangan Gitu Terus Terus Biasanya Kalau disawah Suka ada Ada belut Gitu Kalian Tau gak Si Ada belut Terus ada Lubang Lubang Yang belutnya Atau lubang Apa ya Lupa Seru dulu Biasanya Pernah Mancing Pernah Aku dulu tuh Sempet Hobi Mancing Waktu masih kecil Suka banget Mancing Sampai Beli alat Mancingannya Aku suka Mancing Pernah Pernah gak makan Keong 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 Itu keong Keong yang kecil-kecil Kan Pernah Itu enak Pagi kok Dijadikan kayak Sup Tutut Iya Tutut Tuh bener Tutut Aku suka Yang tutut Penampakan Begicot Enggak dong Kalau begicot Enggak pernah Aku tuh suka Tutut Suka gerang Suka Hati ampel Aku suka Sate Usus Aku suka Terus Sate kulit Aku suka Gitu-gitu Aku suka Pokoknya Soalnya Dari kecil Suka Makan Kayak gitu-gitu Paru Suka Enggak suka Tapi Enggak begitu Enggak begitu Suka banget Maksudnya Kalau Ada paru Terus Ada Sate usus Dan ada Keong Pasti aku lebih pilih Sate usus Sama keong Cerewan terus Katanya Enggak Aku udah jarang Emang jarang sih Makan Kulit ayam Enak banget Cik Iya Tapi ada Orang yang Suka kulit ayam Sesuka itu Aku suka Lihat video-video Gitu Kadang Kalau Makan di Apa Ayam cepat Sagi gitu Kalau kulitnya Diambil Suka bete Kan Terus aku Kayak bingung Gitu Berarti emang Ada orang yang Suka kulit Ayam Sesuka itu Ceker Suka Suka Aku suka Ceker Juga Aku tuh suka Banget Om aku Kalau masak Sop Ceker Sopnya Suara koko Jadi habis Sopnya tuh Bening Terus Ada cekernya Terus Ada wortel Ada kenteng Ini enak Enak Sebelak Suka Nggak Ci Jujur Aku Belum pernah Makan Sebelak Aku Nggak Tau Rasanya Sebelak Kayak Gimana Rasanya Sebelak Kan Pedas Suka Pete Nggak Nggak Belum pernah Nyobain Cuman Denger Orang Katanya Pete Kayak Gini Pete Kayak Gini Jadi Kayak Mikirnya Udah Nggak Suka Jadi Udah Nggak Mau Nyoba Ceker Iya Ceker Enak Ceker Yang Disop Gitu Atau Ceker Yang Dim Sam Gitu Aku juga Suka Kalau Jengkol Suka Nggak Tuh Banyak Yang Jengkol Nggak Suka Aku Pertama Kali Cobain Jengkol Itu Kemarin Waktu Yang Hukuman Yang Dikursi Panas Trans 7 Trans TV Maaf Ini tuh Pertama Aku nyobain Jengkol Ya Nggak Ternyata Nggak Seburuk Yang aku Pikir Cuman Tetap Nggak Suka Rasanya Gimana Kayak Kentang Sedikit Mirip Kentang Ya Bukan Rasanya Cuman Teksturnya Oh my god Aku dapat Gift Boneka Gede Dari Dari Siapa Tuh Oh Bu Ini Bukan Nek Gede Gemas Itu Itu Ya Spesial Bulan Ini Seneng Banget Mak Aci Kak Farhan Makasih Lampu Disko Kak Farhan Kak Lim IJM Iko Ada Ini Sekarang Gift Bunga Azahra Thank you Lampu Disko Siapa Yang Kasih Boneka Buang Kak Isan Makasih Kak Depu Makasih Lampu Disko Kak Awl Thank you Dudung Somplak Kenapa Namanya Dudung Somplak Kak Radit Makasih Ada 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 Siapa Lagi Mana Ini Yang Kasih Itu Kok Gak Ada Ya Kok Masuk Yang Kasih Boneka Gendek Gemes Banget Boneka Gendek Oh Ini Kang Portal Kang Portal Terima Kasih Gemes Banget Mana Ini Kang Portal Mana Kang Portal Ih Gemes Banget Oh Kak Agnes Kak Agnes Thank you Gemes Banget Gift Special Ini Itu ya Special Bulan Ini Kak Agnes Dimana Nukang Portal Dudung Sumplak Nunger Satu Mantep Banget Nunger Dua Kak Farhan Kak Alkart Kak Aul Kak Dian Hadi Kak Radit Ada Dikosan Ada You Girl Hai You Girl Ada Kak Matt Ada Kak Yuda Ada Kak Wis 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 Ada Kak Al Al Sagi Ah Ada Kak Wis Nih Code Posen So One lucu banget bonekanya ya ampun giveaway hp dong kak iya nanti ya kalau ada giveaway dari xiaomi pasti aku kabarin di warisnya jumpir balik oke hai kak nih zark tetap lucuan kamu katanya iya mau lubas tapi males iya jangan males dong kerjain kali ini ulang tahun ih selamat ulang tahun lord yunoksi happy birthday kak vendi yang setia di thank you lampadiskonya rumus banget nih gimana sih cara ngecek gift yang bulan ini ada spesial apa aja kah bulan ini maaf ya aku agak kaktik angkringan yuk ci ayo mau banget aku mau angkringan ci semangatin aku semangat ditahan ci bintangnya oh i see gemes banget nih yang kasih bintang banyak semangat ya skripsinya shima sebentar lagi gen 3 and if iya tanggal 15 astaga 7 tahun guys aku ngecek 28 bulan ini perman beruang bunga ada pai juga oh oke sini ke amplas jajan sini amplas mall yang di jogja kangen banget ke amplas dulu kalau waktu di jogja aku sering banget ke amplas 7 tahun jajan ini pertanyaan dan aku baru tau katanya ih gapapa yang penting tau novi novi eh vi maksudnya makasih udah pernah cek kolesterol belum gen 3 keren iya no pasti keren pak kenapa air mata warnanya bening kenapa tuh si sandy main piano lagi dong lagu canon rock gimana ya malapan keong iya aku tuh sempet punya keong yang warah-warni yang beli di pantai gitu loh yang suka dihias-hias terus berapa hari kemudian mati padahal dikasih makan padahal di ya kayak dilawat aja gitu aku bingung kenapa ya suka mati kemudian Terima kasih telah menonton 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 Renang tuh udah kayak seru banget. Sekarang kayaknya udah kaku deh. Pantos tinggi katanya. Kenapa ya orang bilang kalau renang tuh penting? Tapi ya mungkin itu salah satunya kali ya. Aku inget aku tuh belajar renang pokoknya semenjak aku di Jogja. Jadi. Mungkin sekitar kelas tiga ayah. Kelas tigaan. Mulai kelas tiga sampai kelas berapa gitu aku leser renang. Aku tuh dulu anaknya olahraga banget sebetulnya. Aku suka renang. Aku suka main badminton. Ya walaupun badmintonnya. Nggak sampai yang handal gitu. Cuman aku suka banget main badminton. Suka di depan rumah gitu. Terus suka main lompat tali. Kayak skipping. Terus sepatu roda, naik sepeda, renang. Aku suka banget. Tapi aku nggak suka basket dari dulu. Basket nggak volley nggak? Basket orang aku mikirnya dulu tuh. Aku takut hitam. Jadi aku nggak mau main basket. Tapi aku suka ngeliat orang main basket gitu. Jadi seru aja. Lari, iya. Aku lari juga suka. Dulu kayaknya setiap olahraga gitu ada lari juga. Termasuk lari. Ya elah tapi. Ya gimana ya. Kan cewek pasti mikirnya kayak gitu. Aduh, nggak mau ini. Takut hitam. Terus kebetulan dulu tuh lapangan basket di sekolah aku tuh. Terbuka gitu loh. Jadi. Aku nggak mau. Dan nggak pede juga. Aku kalau kayak main basket. Takut. Udah takut duluan. Jadi udah nggak tertarik. Aku ingat banget dulu kelas 5 tuh aku sempet ikut ekstra band. Kelas 5 SD. Tapi ini cuma sebentar deh. Dulu tuh aku ikutnya aneh-aneh deh pokoknya. SD ikut karawitan, gamelan. Sempat ikut band juga. Tapi kayaknya cuma satu semester. Terus abis itu pernah. Oh tuh kelas 3 SD tuh ikut kelas teater. Tapi juga cuma sebentar. Terus ikut renang. Oh ini deh. Aneh banget emang. Dance dari kapan? Dance semenjak JKT. Cuman. Kalau dulu tuh. Kan aku orangnya tuh nggak pedean ya. Jadi. Nggak. Malu gitu. Kalau nari depan umum. Atau di depan orang. Tapi dari. Semenjak SMT kelas 1 tuh. Aku emang udah suka. Semacam. Apa ya. Call group. Atau idol-idol gitu. Aku udah suka. Jadi memang. Tertarik. Bukan tertarik. Gimana ya. Ya. Ngeliatnya seneng aja gitu. Kalau ngeliat orang nari. Karate ikut nggak karate. Aku dulu adanya tapak suci. Waktu SD sampe SMP. Karena itu emang. Pelajaran wajib di sekolah aku. Jadi. Anda. Anda. Itunya. Terus dulu tuh aku ada kelas musik juga guys. Sekolah aku. Sekolah aku tuh ada kelas olahraga. Ada kelas musik. Terus pernah ikut. Oh. Kayak. Paduan suara. Aku inget banget. Terus pernah ikut paduan suara. Untuk. Kelulusan gitu. Atau untuk graduation. Anak-anak yang udah kelas 6. Yang udah kelas 3. Yang udah kelas 12. Gitu. Itu latihannya setiap hari Sabtu. Gitu. Kalau nggak salah. Terus dulu kalau musik. Aku pianika sama. Suling. Suling gitu. Pas Kibra nggak pernah. Karena di sekolah aku nggak ada Pas Kibra. Sopran atau Alto. Aduh aku lupa. Pokoknya aku inget banget dulu tuh sempat nyanyi lagu ini. The Lion Sleeps Tonight. Gitu. Terlalu ikut kemah nggak pernah. Karena aku tuh kemah. Tapi cuma sekali. Kelas 7. Kelas 1 SMP. Kalau nggak salah. Atau kelas 2 ya. Oh nggak. Kelas 1. Kelas 1. Kelas 2 SMP tuh aku homestay. Jadi nginep di rumah warga gitu. Dan kita. Ya biasa bantu-bantuin keluarganya situ. Terus ada. Kayak semacam. Apa ya. Pergelaran. Penta Semi gitu loh. Nanti bareng warga-ruarga disana juga. Jadi sebetulnya dari SD tuh aku udah ada kemah. Eh aku tuh lupa. Aku tuh kemah. Iya aku kemah SMP. SD tuh aku kelas 5, kelas 6 udah ada homestay. Jadi dari kecil tuh emang. Udah nginep di rumah warga gitu. Dari kelas 5 sama kelas 6 SD. Ceritain ikut koki cilid. Katanya Yusuf. Jadi yang ikut koki cilid itu sebenernya bukan host. Atau bukan gimana. Tapi kayak bintang tamu nih gitu. Bukan bintang tamu juga sih. Jadi tuh di deket rumah aku. Enggak deket sih salah maksudnya. Temen SD aku. Tapi aku ini udah lupa banget. Itu kapan karena. Yaudah gitu. Aku gak inget sama sekali. Aku itu. Punya temen. Dan temen aku itu. Punya semacam. Toko kue gitu. Nah jadi karena aku temenan sama dia. Terus ada dari tim koki cilidnya. Shooting disitu. Mau shooting disitu. Dan dia. Temen aku. Kayak cakin. Bukan sebagai koki-nya ya. Dia sebagai. Apa ya. Kayak gitu. Sebagai apa ya. Namanya tempatnya inget gak. Ada lupa gak ya. Aku nyari gak nemu katanya. Hahaha. Iya pasti gak nemu sih. Soalnya koki cilik episode-nya banyak. Aku udah lupa itu kapan. Udah lama banget. Sebagai guest star. Bukan guest star sih. Jadi. Gimana ya. Ngomongnya. Ya kayak. Sebagai. Sebagai. Bukan cameo juga sih. Kalau cameo kan kayak. Pendukung. Tapi ya. Ceritanya ya. Ya pokoknya tim koki ciliknya itu. Mendatangi suatu tempat. Nah ceritanya disitu tuh. Ya ada aku. Ada temen aku. Ada yang punya itu. Gitu. Ada yang punya tokonya. Kayak gitu. Lalu kita masak bareng. Lalu kita bikin kue bareng. Kayak gitu deh. Timu diuin tepung. Gitu cuma sekali. Cuma sekali banget. Makanya aku. Lupa-lupa inget. Ceritain pas acara nikah gratis. Jadi waktu acara nikah gratis itu aku agak kaget juga sih. Karena aku gak pernah kan menjadi bintang tamu untuk acaranya seperti itu. Jadi. Ya mereka emang udah nge-sat. Kalau nanti itu ceritanya si talent. Maksudnya talent yang akan menikah itu ya. Dikasih tau kayak gini-gini. Tapi mereka bener-bener gak tau kalau mereka itu akan dinikahkan secara gratis. Jadi mereka emang bikin skenario-nya tuh ya seperti yang kalian lihat itu. Tapi bener-bener orang yang nikah itu gak tau kalau dia itu saat itu lagi syuting. Jadi emang senatural itu. Kasian sih. Karena mereka gak tau kan. Jadi kayak dikerjain gitu. Itu kan semua kameranya tersembunyi. Bener-bener tersembunyi banget. Terus orang-orang yang kayak. Kan kalau kalian lihat itu. Di nikah gratis ada cewek yang datang buat goda-godain. Si pemeran utamanya ini kan. Istilahnya gitu. Itu orang cewek yang goda-godain itu juga di briefing. Dikasih tau nanti kamu kayak gini-gini. Tapi bener-bener sama sekali orang yang. Si pemeran utamanya ini. Yang menikah. Itu bener-bener sama sekali gak tau. Kalau mereka itu akan dinikahkan secara gratis. Ini gimmick doang. Enggak dong. Enggak gimmick. Cuman ya pasti kita talent-talentnya itu yang. Yang apa ya. Yang bikin dramanya lah. Istilahnya ya pasti. Itu kita di briefing. Cuman orang yang dinikahkan. Gak dikasih tau apa-apa. Kasian. Ceritain apa lagi nih. Coba. Ceritain gimana perasaan yang dulu waktu pindah ke tim K. Hei. Hei. Sudih banget ya minggu ini dan minggu terakhir aku sebagai tim K. Sudih. Kalau pas tim K. Itu tahun 2016. Bulan Desember. Karena aku mulai pindah. Rasanya gak nyangka dan kaget juga sih. Waktu itu. Soalnya. Gak ada yang ngira aku masuk tim K. Terus. Aku jadi kayak terpengaruh sama omongan orang-orang itu. Ya juga ya. Gak mungkin ya aku masuk tim K. Karena kan dulu. Aku backupnya tim J terus. Terus. Ya. Sering. Perform di tim J juga. Badan-badan sama sekali. Ternyata. Nyantuh tim K itu sama sekali. Tapi dulu udah sempet. Belajar session girls. Udah. Udah recording udah semuanya. Tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Cuman. Emang. Gak perform aja. Tapi udah belajar semua. Dan aku seringnya performnya di DNT. Gitu. Terus. Takut. Sama tim K itu dulu aku takut. Aduh. Tisu habis lagi. Jangan dong kita. Ini cerita sharing. Senengnya aja ya. Jangan dibawa sedih. Maksudnya ya. Happy-happy aja. Kok takut? Iya. Takut karena. Ini kan pertama kalinya. Kita reshuffle besar-besaran. Kaliannya pasti takut dong. Udah seneng di tim T. Sama satu generasi. Udah nyaman juga. Kita. Bisa bangun tim yang bagus. Tiba-tiba dipecah. Gitu-itu ya. Pasti waktu itu rasanya. Kaget. Sedih. Takut juga. Apalagi. Nulu tuh aku gak ada. Bayangan sama sekali. Aku masuk tim K. Tapi ya setelah masuk tim K. Malah. Wow. Aku suka tim K banget. Tim K sih keren banget sih. Parah. Kenapa takut katanya? Kayaknya sama member. Kalau yang belum pernah ngerasain di tim K. Pasti takut sama tim K. Takut. Bukan dalam artian kita galak. Atau gimana ya. Takut. Menjalankan member. Sebagai tim K-nya gitu. Karena emang di tim K kan keras. Keras banget. Takut diapain. Takut gak bisa ngejalaninnya. Bukan takut sama membernya. Atau gimana. Sekarang udah tim K banget katanya. Mau. Iya. Keras. Keras tapi. I love tim K. Malah. Apa ya. Bener-bener aku ngerasa. Aku berkembang banget. Terus banyak belajar. Banyak cerita. Banyak naik turunnya. Banyak perjalanan. Semua tuh di tim K gitu. Jadi ya. Gak tau sih aku ya berharap. Semoga. Dengan adiknya aku di tim K. Sampai nanti tuh. Bener-bener bisa. Membekas gitu loh. Kalian inget. Aku tuh ya sebagai. Oh Shani dulu pernah di tim K ya. Shani dulu kayak gini-gini. Gini tuh gitu di tim K gitu. Jadi. Semoga kayak bisa memberikan. Sejarah yang bagus juga. Buat tim K. Darahnya udah jadi biru kuning belum. Darah jeketinya. Kalau lagi. Dalam penggiatan jeketnya sih. Biru kuning banget. Kayak turun mantep. Kalian paling suka lagu tim K-3 apa nih? Ini sebenernya kalian jawab. Aku sambil baca-bacain komen yang lain. Shani tuh orangnya extrovert atau introvert. Mungkin ambivert. Di antara itu. Gak terlalu extrovert. Tapi juga gak terlalu introvert. Tapi sebenernya tergantung juga. Aku ketemunya sama siapa dan. Ya banyak. Banyak faktornya sih. Kalau emang dia. Dianya lebih aktif. Lebih. Mancing aku buat ngobrol. Ya aku bisa ngobrol. Tapi kalau emangnya dia udah diem. Ya. Aku juga diem. Gitu. Kalau emang aku klop sama orangnya. Ya aku juga bisa ngobrol. Gitu sih. Renuhira katanya. Iya. Renuhira as enak. Aku juga suka banget. Tapi continue sama Cinderella. Eh bagus banget. School yard puppy. Oh berarti harus dipancing dulu. Iya harus dipancing. Mana sasi sayonara. Iya mana sasi sayonara. Enak banget. Aku grogi duluan. Lihat kamu. Kenapa grogi ya. Kalau grogi. Aku juga jadi bingung. Daki shime. Wahai kesatria. Iya. Wahai kesatria bagus ya. Tapi jangan. Eh jangan. Tapi jarang dibawain sekarang. Mana sasi sayonara sih. Tapi sejauh ini aku suka. Artinya dah lu. Ticel ticel. Tuh. Ticel ticel bagus. Nice to meet you juga enak. Capacity. Oh iya capacity juga enak. Cool girl. Aku juga suka di cool girl. Himawari katanya. Himawari enak juga. Mammoth. Iya mamoth juga. Mammoth tuh kayak udah gaitri banget. Mammoth. Terus cool girl. Capacity. Tuh aku kayak gaitri banget. Schoolyard puppy. Iya tuh. Schoolyard puppy. Mayus. Lay down. Iya lay down juga. Bingo. Bingo juga enak. Aku suka dejavu juga sih. Tis BNT. Suka banget. Dejavu. Semua enak iya. Aku tim ke. Semua enak. I love tim ke. Bird. Bird. Kita nalaman banget gak bapain bird. Viva Harkin. Iya Viva Harkin juga bagus. Oke. Kalian mau tanya apa lagi nih? Coba tanya. Tanya kapan anda lahir? Bacak banget kak Han. Saya lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 1998. Bisa nih orang Jawa ya? Jawaban dari doaku. Asik. Bisa nih aku jadiin gomba. Makasih ya Kak Risky. Udah gampang. Tapi gemes. Oke. Makasih ya. Tuh aku lagi selalu ingat tuh. Jawaban dari doaku. Sama dong 5 Oktober. Oh iya. Gemes. Sekarang bulan Maret nih. Berarti ini adalah bulan Pisces. Sama. 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 besok ada kegiatan apa besok banyak ada banyak gak bisa lagi pembalesiannya pake kata orang jauh kenapa tuh sumini gimana kabarnya alhamdulillah sehat sumininya kemarin aku liat tuh ada yang bikin apa avatar sumini handbase aku ditunggu ya avatarnya lucu banget gemes deh sumini lucu banget nanti kalau setiap aku live pake avatar sumini ya film cik oke nanti ya jangan bergadam siap ada pengalaman lucu gak waktu handshake atau video ko? banyak sih banyak banget pengen bawa pengen bawa nyunisong lain selain manjaki pengen ini villain miracle villain miracle gemes lagi aku suka tapi capek terus kapan bawainya iya kapan-kapannya nanti ya aku harus gak mau cik bukannya gak mau sih cuman karena ada pilihan lainnya jadi aku lebih milih yang lain sama naisumity aku juga pengen tapi aku tuh paling suka manazashi sih aku udah terlalu club dengan manazashi jadi bingung kalau ditanyain pengen bawa apa bawa apa emang liat dari awal waktu liat setlistnya pengennya manazashi selamat menikmati manazashi atau manazashi manazashi tapi manazashi karena aku bawa ini selama 2 tahun jadi sangat membekas masih mau jadi sendor suki nanda gak mau banget sangat mau anakku itu belum pernah liat cishani bauin waga mama ya nanti ya semoga ada kesempatan lagi aku bawain ceritain awal dipanggil cishani dong ci jadi aku emang dirumah itu dipanggilnya cici dari dulu jadi itu dulu ceritanya aku awalnya dipanggilnya mbak mbak shani kan namanya orang jawa juga kalau di jawa tuh mbak itu ya artinya kayak kakak gitu loh siapapun perempuan yang lebih tua dipanggilnya mbak pasti terus aku sama keluarga papaku sama nenekku sih lebih tepatnya kayak dikasih tau gitu jangan panggil mbak panggilnya ci aja gitu jadi yaudah semenjak nenek aku nyuruh mamaku buat panggil aku cici jadi nyuruh mam panggil aku cici mama aku panggil aku cici papa aku juga sama adik aku sih yang panggil aku ci sekarang kalau kakak aku panggil aku de koko panggil aku de tapi aku kalau di keluarga mama masih dipanggil mbak kadang mbak shani sih iya biasanya namanya kan orang jawa jadi kalau di keluarga jawa masih dipanggil mbak tapi kalau sama keluarga inti sama keluarga papa dipanggil cici emang dari dulu terus udah deh ke bawah terus sampai besar waktu SMP pun juga temen-temen juga manggil aku cici cici shani gitu padahal mereka satu angkatan sama aku kalau koko manggil krisna apa koko manggil krisna de kadang kris kadang lil hai lil gitu biasanya kakakku manggil adekku bukan deal tapi lil l-i-l hai lil enak aja rasanya manggil cici gue juga gak ngerti sekarang orang-orang manggil aku begitu temen kampus aku juga manggil aku cici jadi yaudah lil itu apa mungkin nanti little little kah mungkin ya mungkin lil tuh little kali ya gak tau kok aku lil hai lil gitu tapi kadang dia juga atau kadang iya jarang manggil nama sih karena dibiasain dari dulu manggil kakak aku ya aku manggil kakak aku ya kuk kakak aku manggil aku adek iya de gitu kakak aku manggil adekku yang paling kecil lil adekku manggil aku cici gitu deh tapi aku tuh pengen dia punya nama panggilan dirumah gitu karena dari dulu aku gak punya nama panggilan kan kan biasanya anak-anak atau orang-orang tuh punya nama panggilan khusus kan buat dirumah tapi aku tuh gak ada dipanggilnya yuk dirumah ya ci 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 ini yang mengenam aku udah ci udah dirumah jarang mengenam cici shani udah jarang cuma ci doang dipanggilnya di li 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 sama temen-temen dipanggilnya juga ci iya sama temen aku juga dipanggilnya ci ci pernah dipanggil indira gak pernah indira si indira aneh ya kalau naman indira jarang menunggu emang paling bener disini keserah kalian aja sama aku anggil apa aja mbak dia ci kalau ci ada nama cainisnya gak ada aku ada nama cainis nama cainisnya nama jina aku selalu bilang nama jenis aku chang si feng aku tapi kurang tau ya gimana pronounce dan penulisannya waj chang si feng aja jenis feng jenis feng jenis feng yang namanya yang mana yang nama keluarga yang mana yang nama keluarga yang chang karena kan kalo di jina itu nama keluarga yang di depan jadi chang mungkin nama panggilannya feng 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 kurang tau juga jenis feng papa apa kabar ci baik tapi papa lagi di Jogja sekarang di Jogja sekarang jenis feng ada koko ada nama jenis nya enggak ada kita bertiga ada papaku juga ada sih kita ber4 berarti cuman udah aku lupa namanya papaku susah namanya kakak aku juga susah aku lupa kalau koko siapa? kalau koko sama adik coba kalian tanyakan sendiri ya aku lupa iya aku lupa dan yaudah kalian tau nama ku aja ga usah nama yang lain ada yang komen kalau aku tong sampah ha 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 kocak ha 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 kok sama ha 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 ada yang komen cang yang kamu katanya ha 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 kenapa sih? ha 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 aduh kuacak banget deh kalian kenapa sih kalian tuh kepikiran loh apa tuh suka heran sih kenapa ya orang-orang tuh receh tapi menurut aku orang yang bisa bikin jokes receh tuh jago gitu karena ya pasti kita yang gak bisa nge jokes kayak gitu gak kepikiran jadi ya lucu aja Kamu juga Aku kan receh karena Ya karena ada Sesuatu yang receh gitu Tapi aku gak bisa Bikin jokes atau Bercandaan yang receh tuh gak bisa Aku cuma sebagai penikmat aja Aku cuma sebagai orang-orang yang ketawa Cuman Kalau buat bikin jokes yang receh Aku gak bisa makanya aku Ngerasa keren aja sih Kayak tadi tuh Tong sampah Wacar deh Oh iya San mau tanya katanya nih Kata manusia Tanya apa manusia Tanya apa manusia Kenapa tuh Hey manusia Tadi ada yang nanya tuh mana Waktu MC Ramone mau kabur tuh Kenapa saat katanya manusia Aku Gak ngerti aku Ingatnya itu udah selesai Udah orang terakhir Jadi aku mau keluar Terus waktu aku udah jalan berapa langkah Yaitu selangat Aku ngeliat ayah Masih diem Masih ada orang Yaudah aku kaget sendiri Melihat orang Lihat orang Kebanyakan Gau sama Ellie Gak juga lah Ellie membawa Ini tau Aura positif Asik Terus Tadi Terima kasih. 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 kasih semuanya Kak Dian Hadi thank you ini aku bacain nomor 1 Kang Portal hai Kang Portal siapa ini nomor 2 Nova Losiani 3 Dudung Sombak nomor 4 Kak Pinka nomor 5 Kak Awul nomor 6 Kak Farhan Kak Dian Hadi ada Kak You Girl Kak Awul Kak Radit ada Iqbal ada Dikosan ada Kak Ajeng ada Kak Matt Kak Ferdian ada Wisni pernah berjuang ada R.A. Durable ada Arifin Kurnia ada Kak A Kak Happy Harzi Hedvah dan masih banyak lagi ada Kak Febre di bawah ada Kak Piru Kak Caca ada Kak If adiknya Cishani hai makasih juga adiknya Cishani Senso Won Aneraka Sena anak bayi akun tugas sidik tuh keliatan Anggara thank you teman istilah hati ya makasih kalian juga istilah hati ya makasih sudah menemani aku hari ini makasih juga gift-gifnya dan semuanya nanti kalau jagetnya udah rilis single baru tolong bantuin kita juga ya buat kalian dengerin dan support kita aja itu sudah sangat membantu terima kasih jangan lupa juga nonton last show rambun terima kasih ya guys see you next time bye jangan lupa istilah hati ya minum vitamin dan jaga kesehatan aneraka